Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai pelanggaran dari tiktok affiliate Kebetulan aku belum pernah membahas ini sebelumnya Dan ada yang komen dari Anis SZ Kak bantu dong gimana caranya banding diterima Aku kena pelanggaran terindikasi palsu Gimana cara banding agar diterima Nah aku bakalan share sedikit pengalaman aku dari tiktok shop Karena kebetulan aku pernah kena pelanggaran Dan kemudian aku tuh mengajukan banding gitu ya Buat temen-temen disini yang baru banget nih buka tiktok shop Kalian kalau misalkan jualan itu harus hati-hati Karena banyak kayak orang tuh kadang suka memberikan komentar negatif Pada etalase yang kalian punya Atau misalkan kayak kalian misalkan ada pelanggaran saat live Itu bisa banget mempengaruhi akun dari penjualan kalian ya Dan salah satunya itu adalah pelanggaran Contohnya kayak pelanggaran komentar negatif Kemudian meninggalkan forum bukan forum ya Kayak meninggalkan frame saat live Kemudian juga kayak sebut brand dan lain-lain Disini aku mau share sedikit nih ke kalian semua Kebetulan aku pernah kena pelanggaran Dan kemudian aku mengajukan banding Banding tuh apa sih gitu ya Buat temen-temen yang belum tahu Banding itu kayak semacam pembelaan guys Jadi misalkan nih akun kita kena pelanggaran Terus kita tuh ngerasa enggak deh enggak seperti itu Dan kita tuh kayak punya pembelaan tersendiri Kalian boleh mengajukan banding kepada si tiktok Tapi kalian harus note Banding tersebut harus bener-bener make sure Ini tuh bener-bener valid gitu loh Jadi bukti bandingnya tuh bener-bener bisa diterima oleh pihak tiktoknya Kemudian baru deh kalian hasil bandingnya nanti bakalan dievaluasi Dan kebetulan aku bakalan spill beberapa pelanggaran Yang memang pernah pengajuan banding Salah satunya kepatuhan kebijakan Jadi ini tuh aku pernah mengajukan banding nih satu kali Tapi gagal guys Kenapa sih kok aku dapet pelanggaran gitu loh ya Kepatuhan kebijakan Jadi pada saat live Karena kebetulan aku jualan thrifting Thrifting kan pakai nomor ya guys Jadi tuh ada satu customer Dia tuh nanya ini tuh nomor berapa gitu kan Terus aku jawab Ternyata nomor tersebut itu udah sold di etalase Atau udah enggak ada di etalase dan tidak bisa di CO Mungkin dia ngerasa Ini tuh gimana sih gitu ya Masa jualan nomornya udah enggak ada Udah enggak bisa CO Tapi menurut kita namanya jualan kan mungkin Udah di CO Tapi belum payment kan bisa jadi ya Jadi tuh kalau thrifting Biasanya nomornya tuh enggak bisa CO Atau nomornya tuh habis gitu Dan dia tuh kayak enggak tahu ngeklik apa ya Pokoknya tuh dia mengajukan bahwa akun aku tuh Masuknya informasi tidak akurat gitu loh Jadi aku tuh memberikan informasi ke customer yang tidak akurat Dan kemudian muncullah Muncullah pelanggaran di akunku Nah akunku ini Kena pelanggaran Yaitu alasannya Informasi tidak akurat Perincian pelanggarannya Nama, gambar, atau halaman Detail produk tidak menggambarkan produk Dengan benar dan lengkap Yang itu tadi ya Yang nomornya enggak bisa di CO gitu Jenis desakannya Produknya ditangguhkan Jadi kayak etalasenya tuh ditangguhkan guys Jadi kayak etalasenya tuh Masuk penangguhan gitu Nah kemudian Disini tuh ada saran dari tiktok Demi menjaga kepercayaan pembeli Tiktok shop mewajibkan penjual Untuk mengirimkan daftar produk yang lengkap dan akurat Kirimkan deskripsi produk Yang akurat dan lengkap Sebelum mencantumkan produk di tiktok Dan kemudian Setelah aku dapat pelanggaran ini Aku tuh ngerasa bahwa Ini tuh bukan informasi yang gak akurat Karena memang nomornya sudah gak bisa di CO dan sudah sold Jadi aku mengajukan banding Perincian bandingnya Dokumen pendukungnya aku kirim Kemudian alasan banding Salah penilaian oleh platform Kemudian deskripsi banding Nomor sudah sesuai nomor Jadi sudah akurat Jadi aku info Nomornya memang sudah akurat gitu loh Dan dokumen pendukungnya ini Aku fotoin produk yang aku punya Terus disini hasil bandingnya gagal Alasan penolakan bahan pendukung tidak valid Jadi kalau buat teman-teman nih Yang pengen pengajuan bandingnya itu Misalnya diterima Jadi harus benar-benar akurat banget gitu loh Alasan kalian merasa bahwa itu tuh gak benar gitu Itu harus valid dan akurat Baru deh kalian bisa diproses bandingnya Dan kemudian nanti bakalan hasilnya dievaluasi Nah itu adalah salah satu Beberapa penganggaran Dan kemudian contoh pengajuan bandingnya tuh seperti itu Tapi kasusnya Kalau untuk Kak Anis ini Dia itu udah terindikasi Menjual produk palsu Jadi tuh kayak agak susah gitu loh guys Karena ada beberapa akun yang sampai Akunnya tuh kayak ditutup Atau dibannet gitu Jadi karena dia terindikasi Menjual barang palsu oleh si TikTok Untuk banding seperti ini Kayaknya mungkin agak susah ya Cuman bisa dicoba aja gitu Cuman aku juga bingung Kalau misalkan Mau pengajuan Kayak misalnya nih Mau pengajuan banding Apa buktinya gitu Bahwa memang Kalian tuh gak menjual produk palsu Misalkan seperti itu kan Si TikTok mintanya gitu Jadi kalau saran dari aku Untuk Ke At Anis SZ ini Silahkan mengajukan banding Tinggal di Send aja gitu Kayak foto atau Foto pendukung Bahwa kalian itu Misalnya bahwa produknya itu memang Gak terindikasi palsu Siapa tau bisa dievaluasi sama si TikTok Kemudian bisa Ada hasilnya lebih baik Kayak gitu sih Kalau banding Coba aja banding Kayak gitu Ya jadi buat teman-teman semua Kalau misalkan memang kena pelanggaran Kalau misalkan mau mengajukan banding Gak apa-apa Banding aja gitu Walaupun misalkan nanti bandingnya gagal Gak apa-apa Dan gak masalah Yang penting udah mencoba Bahwa Kalian tuh misalkan Melakukan pembelaan ya Semacam melakukan pembelaan Pada saat Terkena pelanggaran Dari si TikTok Nah oke guys Itu dia info dari aku ya Mengenai Banding Di pelanggaran-pelanggaran TikTok Sebenernya pelanggaran TikTok tuh banyak guys Bukan di Kepatuhan kebijakan doang Banyak macemnya Nih kalian bisa lihat sendiri ya Untuk poin-poinnya Aku pernah share di video Sebelumnya di YouTube aku Jadi buat teman-teman Bisa cek langsung aja Video pelanggaran apa aja gitu ya Yang ada di TikTok shop ini Oke guys Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel YouTube aku Dan see you on my next video Bye 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 selamat menikmati